Anda kembali menyaksikan kompas siang sodara persaingan pemilihan gubernur Jawa Timur memanas setelah Gibran memberi sinyal meminta Kofifa berpasangan dengan Emil Dardag. Sinyal Gibran diberikan setelah elit PDI Perjuangan meminta Kofifa berpasangan dengan kadernya di Pilgub 2024. Kedatangan Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih menemui gubernur Jawa Timur 2018-2024, Kofifa indar para wansa di kediamannya jadi perbincangan di elit politik bahwa akan ada pertarungan sengit di pemilihan gubernur Jawa Timur 27 November 2024. Kofifa yang kembali maju sebagai calon gubernur 2024 disandingkan lagi dengan pasangannya di 2018-2024, Emil Dardag. Dan Gibran punya janji yang diucapkan bertarung habis-habisan untuk Kofifa Emil untuk menang di Jawa Timur. Emil jadi mati mungkin ada uang atau seperti apa. Bahasnya sudah satu paket dengan Kofifa. Jadi tetap di Jawa Timur ya Pak? Langkah Gibran menemui Kofifa Emil dibaca sebagai upaya menjegal PDI Perjuangan yang tengah mendekati Kofifa untuk bisa mendapatkan posisi wakil gubernur berpasangan dengan Kofifa. Lantaran dua hari sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menemui Kofifa. Soal Emil Dardag, Said menilai saatnya menjadi menteri. Said, elit PDIP yang merupakan salah satu penasihat putri Megawati Soekarno Putri yang kini Ketua DPR Puan Maharani. Kalau Mbak Kofifa kemana-mana, Mas Emil Dardag kemana-mana, semua di mana-mana, yang penting nantinya endingnya adalah Mbak Kofifa bisa menerima calon PDI Perjuangan sebagai orang kedua. Bahwa kami sudah bicara dengan Partai Amat Nasional, kami sudah bicara dengan Partai Gerindra, insya Allah kami juga akan bicara dengan Partai Gulkarno. Emil Dardag itu kelasnya sudah menteri kali ya. Tapi pihak Kofifa membantah ini upaya menjegal PDIP. Kofifa tetap menjalin komunikasi dengan Partai Banteng. Dan kedatangan Gibran merupakan acara mendadak. Sebenarnya informasi ini kunjungan Mas Gibran ke rumah dalamnya Bu Kofifa itu juga relatif mendadak. Kemarin sore kami baru turun info. Jadi ini tidak by design. Jadi posisinya Mas Gibran itu setelah acara APEXI di Balikpapan dan pulang mau ke Solo, jadi pesawat landing di Surabaya, kan nggak ada pesawat yang direct dari Balikpapan. Sehingga karena landing di Surabaya, beliau ingin silaturahkimlah ke rumah Bu Kofifa. Ini seperti juga mungkin yang mengikuti jejak Pak Jokowi 2014 ketika setelah Pilpres, silaturahkim ke Bu Kofifa juga. Bu Kofifa nyampaikan juga bahwa komunikasi dengan semua pihak itu tetap dilakukan, termasuk dengan PDIP. Analis politik menilai, bila pun menjegal, hal itu dianggap normal dalam politik. Yang penting dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah tetap berjuang baik melobbi Kofifa maupun punya skenario lain di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ketika hadir Mas Gibran, orang langsung mengkaitkan bahwa Pilpres ada di Jawa Timur seakan-akan tidak merupakan sebuah pertarungan yang sepatnya lokal saja. Orang mengkaitkan ini kan dengan paskelasi politik nasional, terutama dalam konteks perbedaan si politik antara Pak Jokowi dengan keluarga, dengan PDI Perjuangan. Dan kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan masih normal juga. Bahwa setiap partai inginnya, apalagi berpasangan dengan calon yang paling kuat dalam survei, Mbak Kofifa, untuk menjadi wakil. Kalau dipanya saya yakin, Giringa juga mau, PKS juga mungkin mau. Mungkin PKB yang cenderung akan mengambil posisi berbeda karena PKB adalah pemenang pertama dan memang merasa menguasai Jawa Timur. Dan normal juga kalau kemudian dalam kepentingan di level nasional, andai kata pun kita merabar-rabar kepentingan di level nasional, Mas Gibran yang sekarang berseberangan PDI Perjuangan akan lebih nyaman kalau wakil dari Mbak Kofifa itu tidak berasal dari PDI Perjuangan, tapi berasal dari kalangan yang anda kutu bisa dianggap metral. Mas Emil ini kan tidak merepresentasikan hanya Demokrat. Kofifa usai didatangi Gibran memberi sinyal untuk tetap berpasangan dengan Emil Dardak di pemilihan Gubernur Jawa Timur November mendatang. Saya dan Mas Emil berterima kasih bahwa Mas Gibran Rawo sudah terakhir dan kemudian beliau memberikan statement untuk mendukung bahkan dengan kalimat on out dalam proses build book November tahun ini. Dan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar calonan kami, saya dan Mas Emil pada produk kedua ini. Tak heran bila Gibran dan Jokowi tak mau melepas pengaruhnya di wilayah Jawa Timur. Karena di Jawa Timur, pasangan Prabowo Gibran menang telak saat pilpres dengan perolehan suara lebih dari 16 juta. Sementara lawannya, Anies Muhaymin dan Ganjer Mahfud masing-masing dengan 4 juta suara. Dan total pemilih Jawa Timur sejak pemilih 2004 adalah terbesar kedua setelah Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.